Hai guys, Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham, nah ini video saya kemarin yaitu rekom analisa Cegas, PDPP dan PTPS, Alhamdulillah cuan ya, Cegas sampai dengan 20%-an, PDPP mantul masih di area ya, bisa kawan-kawan pantau dan area trading plan-nya ada di video saya kemarin ya, dan PTPS happy cuan, karena hari ini naik juga sampai dengan 2.14 ya, ini banyak sekali nih, ini adalah rekomendasi pagi saya adalah Cegas ya, saya sudah informasi Cegas pantau bila hijau, Alhamdulillah Cegas, naik ya, cukup lumayan, Cegas hari ini juga cukup lumayan ya, untuk Cegas BRPT cicil, nah ini sudah rekomendasi saya 16 Januari, Alhamdulillah BRPT di naik sampai 1.125 sampai 8%-an ya, Alhamdulillah BRPT, MPXL saya sudah informasi, ini rekomendasi hari ini jam 9.13, 2.94 Alhamdulillah, naik ya 2.94 saya rekomendasi, dan naik sampai dengan 310, kalau nggak salah MPXL lalu turun, dan kita re-entry kembali ya, tuh MBMA ya, rekomendasi saya juga PTPS ya, mau masuk lagi 2.202, ini sudah saya info ya Alhamdulillah PTPS tuh, tertinggi 2.14 ya, tuh ya nih, spekulasi masuk lagi MPXL, re-entry 2.64, 2.66 ini sudah saya bahas kenapa saya re-entry kembali untuk PTPS, kita saya informasi dari 2.64 ya, 2.4, 2.66 Alhamdulillah tuh ya, kita beli di bawah tuh, Alhamdulillah sampai tertinggi di hampir 2.80, kalau nggak salah ya 2.78 untuk kenaikannya, tapi kita sudah sampai target saya itu ada di 2.76 happy cuan ya nice juga, Alhamdulillah rekomendasi kemarin 2.76, 7.70 tuh ya, Alhamdulillah naik, tuh MSKY, ini juga sudah saya info ketika MSKY masih turun ya di 1.44, 1.46 nih, saya sudah informasi untuk MSKY, nah Alhamdulillah ya ini alasannya adalah dia akumulasi masih bagus dia koreksi tanpa volume dan Alhamdulillah MSKY, tuh ya kita informasi dari 1.46 naik ya, sampai dengan 1.58 1.5 sekian ya 1 hampir 1.6 Alhamdulillah, PMMP ya Alhamdulillah, rekomendasi kita hari ini juga 18 Januari 3.30, 3.32, Alhamdulillah ya tuh, lu bayar PMMP-nya Pak Udi tuh, sampai dengan 3.50 nah, happy cuan ya BKDP dan sebagainya nah, hari ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi buat kawan-kawan pantau untuk besok ya, buat kawan-kawan pantau saya mulai dari saham yang hari ini cukup naik sebenarnya grupnya, grupnya naiknya cukup oke sama seperti BRPT, ya TPIA tuh, hari ini naik ya nah, dan disini cukup oke juga itu adalah GZCO nah, ini bisa kawan-kawan pantau juga untuk besok nah, kenapa alasannya? nah, alasan pertama GZCO itu menarik adalah dia hari ini naik di atas garis tren kembali ya nih, ini adalah bot oke saham kita melihat dari garis tren nah, disini terlihat bahwa GZCO sudah naik di atas garis tren hari ini sudah ada tanah panah 1 ya disitu sudah ada tanah panah sudah area beli 121 tuh stop loss 110 ditambah ketika kenaikan dia ada volume naik dia ada volume naik dan akumulasinya juga cukup bagus untuk GZCO makanya menurut saya menarik buat kawan-kawan perhatikan untuk GZCO oke lalu kita akan membahas kira-kira GZCO seperti apa ya nih, kita akan lihat GZCO nah, untuk dari cat moving average dia juga mantul dari MA50 ya untuk GZCO tuh, kembali naik ya dan di cat 5 menitannya juga kawan-kawan perhatian nggak saya biasanya melihat momentum disini ini ada volume besar ya disitu nah, GZCO dia masih ada volume gede disitu ya GZCO dan hari ini cukup oke nah, stop lossnya di berapa Pak Budi untuk GZCO menurut saya stop lossnya GZCO itu selama bertahan di atas 120 aman selama bertahan di atas 120 aman 120 itu apa sih? nah, kawan-kawan perhatikan nggak sih? disini ada support yang dibentuk oleh GZCO di 120 ini support ya dan juga tetap bertempatan dengan MA200 di cat 5 menit jadi itu bisa kawan-kawan perhatikan untuk stop loss GZCO selama bertahan di atas 120 aman area beli 127 lalu 124 nah, area belinya 127 124 127 by 1 124 by 2 stop loss 120 targetnya adalah disini ada resist di 131 itu adalah kalau jebol 131 tinggal kawal dengan TS aja itu adalah rekomendasi saya yang pertama untuk GZCO salah satunya adalah dia juga sudah masih bertahan di atas MA200 di cat daily ya MA200 ini merupakan trend kuat ya dia sudah naik di atas itu ya tinggal tunggu momentum aja untuk terus naik selama bertahan di atas MA200 di cat 5 menit tapi di cat daily ya kalau kita melihat untuk ASLC 5 menitannya seperti apa ya kita akan lihat oke kita lihat 5 menitan untuk ASLC tuh disini terlihat bahwa ada spike volume atau ada volume masuk disitu ya volume masuk nah untuk saat ini stop loss dekat itu ada di harga 108 tapi kalau kawan-kawan gak mau itu kan 1 ticknya cukup lumayan hampir 1% ya untuk di ASLC jadi bisa jadikan stop lossnya di harga 110 untuk trading pendek kawan-kawan bisa jadikan 110 sebagai stop loss buat ASLC jadi dengan targetnya adalah 23% menurut saya sih menarik ASLC sambil pantau saham utamanya yaitu ASA kalau ASA bergerak ya kemungkinan ASLC juga akan bergerak oke ya itu adalah 1 salah 2 saham dan selanjutnya saya akan melihat ada saham yang menarik yaitu adalah IOTF IOTF ini ada spike volume juga yang cukup menarik nanti tinggal dikawal aja kira-kira siapa sih yang masuk ya di IOTF nah IOTF kalau kita melihat dari chart moving average nya ini trendnya masih dikategorikan uptrend ya tuh sahamnya terus naik dan juga saat ini sudah breakout dari resist di 170 nah ini apakah trend biasanya kalau saham-saham uptrend seperti ini ya udah tinggal kawal aja selama trendnya gak patah ya kemungkinan dia akan terus naik nih contoh ya kenapa saham uptrend itu cukup menarik ketika kemarin dia koreksi ya wajar koreksi ya tapi kan trendnya kembali naik ya nah makanya sebenarnya memang beli saham-saham yang uptrend itu cukup oke ditambah volumenya juga cukup bagus ya hari ini lebih besar dari hari kemarin dan akumulasinya juga bagus IOTF makanya bisa dijadikan pantauan buat kawan-kawan semua nah yang menarik dari IOTF adalah chart 5 menit nah di chart 5 menit kita lihat ada momentum bass buy besar ya disini buy cukup lumayan ya disitu momentumnya cukup oke dengan stop loss disini ada M200 di 169 nih kawan-kawan catat selama bertahan di atas 169 itu kemungkinan IOTF akan terus naik jadi trendnya tinggal kita kawal aja trend kalau beli saham uptrend itu gampang loh untuk cuannya oke itu adalah IOTF dan terakhir ini saham gorengan juga yang baru masih IPO masih anak anak bawang ya kalau saya ngomong tapi disini di bot oke saam belum ada chart dailynya karena baru berapa hari kita akan lihat dari chart 5 menitannya yaitu ada SMLE nah ini mas kecil ya tapi saya sudah perhatikan disini ada volume besar nih SMLE nih dan juga menurut saya sih menarik karena dia ada akumulasi juga cukup oke SMLE buat kawan-kawan ini closing di 191 jadi kawan-kawan jadikan stop lossnya dekat sekali untuk SMLE yaitu ada di harga 188 nih buat kawan-kawan perhatikan selama bertahan di atas 188 SMLE semoga bisa jebol di atas 200 itu ya buat kawan-kawan semua semoga bisa bisa menjadi rekomendasi buat kawan-kawan besok kira-kira saham apa aja sih yang menarik buat kawan-kawan perhatikan tolong dianalisa kembali saham-saham yang saya rekomendasikan dan apabila rekomendasi saya ini nggak masuk akal ya jangan diikutin tapi kalau kira-kira oh menarik nih setelah saya analisa kembali terkait broker summary terkait trend dan lain-lain ya bisa ikuti dan bisa catat area-areanya yang sudah saya berikan di video ini tadi saya merekomendasikan yang pertama yaitu adalah eh apa ya GZCO GZCO kedua kedua adalah saya merekomendasi yang namanya ASLC lalu IOTF dan terakhir ada SMLE ini adalah salah saham-saham gorengan semua ya ya bisa second liner tapi juga yang biasanya kira-kira saham-sahamnya agak liar jadi bisa kawan-kawan perhatikan pantau mana yang menarik dari saham ini fokus di satu saham aja yang bisa kawan-kawan perhatikan itu aja bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428 jadi bisa kawan-kawan perhatikan ya untuk dan undangannya ada di deskripsi tuh tuh ya grup umum sobat Oke Saham dan grup khusus keluarga Oke Saham bisa kawan-kawan perhatikan ya dan ini adalah fasilitas di keluarga Oke Saham itu aja terima kasih sudah nonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya 5 6 6 9 9 10